ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ini adalah sebuah dioda ini adalah sebuah dioda dioda ini adalah komponen elektronika yang kita gunakan untuk mensaharakan arus bolak balik menjadi arus searah salah satu contohnya ketika kita membuat sebuah amplifier menggunakan drapo kita memerlukan sebuah dioda entah itu seperti ini atau seperti ini untuk kita memasok tegangan menuju rangkaian elektronika yang menggunakan arus DC nah sebagai tambahan arus listrik itu terbagi menjadi dua teman-teman yaitu arus listrik AC dan arus listrik DC nah pada umumnya rangkaian elektronika itu membutuhkan tegangan DC teman-teman untuk kita mengubah tegangan AC ataupun arus bolak balik menjadi searah ataupun AC menuju ke DC kita memerlukan sebuah komponen yang bernama dioda seperti ini tapi bagaimana cara kita untuk mengetahui kalau kondisi dioda ini masih bagus atau rusak ataupun cara pengukurannya seperti apa oke teman-teman kita langsung aja caranya kita membutuhkan sebuah multimeter teman-teman bisa menggunakan antuk analog maupun yang digital caranya kita atur skalanya di kali 10 kali 10 ataupun kali 1 juga bisa teman-teman kalau kita kalibrasikan terlebih dahulu pastikan untuk jarumnya kita simpan di angka 0 oke sebentar nah seperti ini kita simpan di angka 0 nah kita akan mulai dari yang terkecil dulu ya teman-teman nah disini ada sebuah seperti gelang ya teman-teman ini adalah anoda dan katodanya teman-teman jadi cara kerja dioda itu sendiri adalah mengalirkan tegangan dari anoda ke katoda teman-teman nah jadi untuk cara pengukurannya kita tinggal tempelkan probe 1 di bagian ini probe positif di bagian ini ataupun negatif di bagian ini nah teman-teman oh sorry saya terbalik teman-teman harusnya yang positif kita disini nah teman-teman bisa teman-teman lihat disini jarum apometer menunjukkan ke sebelah sini tidak sampai 0 yang artinya dioda ini tidak short lalu kita balik nah kalau kita balik dan apometer tidak menunjukkan nilai itu artinya dioda ini masih dalam kondisi bagus teman-teman kenapa saya bisa bilang ini dalam kondisi bagus karena pada umumnya dioda itu mengubah arus bolak-balik menjadi searah ataupun mengubah DAC menjadi DC nah makanya ketika kita ukur satu arah dia harus bergerak tapi tidak sampai short namun ketika kita balik dia tidak boleh menunjukkan angka di dalam apometer itu teman-teman oke kita lanjut ke dioda kecil nomor 2 oke kita taruh negatifnya di disini dan positifnya di bagian gelang sorry disini saya menggunakan cabutan oke lalu kita balik untuk diodanya nah disini tidak bergerak teman-teman yang artinya ini masih bagus juga kita pindah ke dioda yang satu lagi oke nah iya kita balik oke lalu kita akan masuk ke dioda bright nah ini adalah dioda brightnya ini adalah lambang positif dan negatifnya teman-teman nah ini adalah inputan AC inputan AC masuk ke sini lalu outputnya akan keluar dari sini pertama kita ukur dulu untuk inputan ACnya ya lalu kita cek untuk outputannya outputannya teman-teman nah dia bergerak teman-teman tapi tidak sampai akan 0 lalu kita coba balik kalau dia dibalik tidak bergerak itu artinya dia masih bagus teman-teman oke jadi kesimpulan kita hari ini untuk mengukur cara dioda cara mengukur dioda masih bagus atau rusak adalah seperti itu ya teman-teman sangat mudah teman-teman hanya perlu menyiapkan multimeter untuk mengetahui kondisi sebuah dioda masih bagus ataupun rusak semoga benar bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati